Kalau kesurupan itu bener atau enggak ya? Sebelumnya sering kesurupan kayak gitu mbak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau kesurupan, Linda enggak ingat. Tapi kan yang melihat, yang ingat. Ya kalau kesurupan sih, kalian tinggal tangkapin sendiri aja. Kesurupan kan dimasukin dalam film itu, apa merasa dirugikan atau seperti apa mbak? Siapa tuh? Linda aja. Mungkin enggak sih ya. Linda enggak merasa kerugian. Karena menurut Linda, mudah-mudahan itu jadi petunjuk kan saat itu. Berarti benar ya yang di film itu? Apa ya? Yang terasurupan itu benar. Semua kata-katanya itu benar waktu kesurupan itu kayak gitu? Kalau dia, dia enggak ingat. Karena sesuai rekaman pada tahun itu. Sesuai persis kan. Rekamannya juga kan diputar di akhir film. Jadi ya, mana ya. Filmnya juga saya belum pernah lihat sama sekali. Sampai sekarang pun? Sampai sekarang. Karena enggak dibolehin kan sama pihak keluarga. Enggak boleh enggak filmnya gitu. Apa sebelumnya sering kesurupan kayak gitu mbak? Iya, iya. Sering? Betul, iya. Punya Indigo pak? Iya, ada Indra Kenam. Oh, iya. Waktunya kesurupan tuh tidak disengaja tau mbak? Tidak disengaja. Kesurupan Tina itu bukan pertama kali saya kesurupan. Sering, udah sering. Dari kecil itu saya memang punya yang enggak tahu ya apa namanya. Iya, itu gitu. Mbak Linda jarak dari rumah Fina ke rumah Fina. Jauh sih mbak? Lumayan. Berapa kilo kalau bisa digabarkan mbak? Enggak tahu. Saat itu Mbak Linda dimana alamatnya mbak? Emang kakak dari Fina sendiri memang datang sana. Emang datang kebetulan kakaknya Fina itu kenal sama om saya. Gitu. Peranaknya. Terima kasih, Pak Linda.